Hari Rabu Kasan Yang biasanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu mengadakan Ibadah tertentu Di dalam hari tersebut Yaitu yang disebut dengan Sholat Mutlak Sholat Mutlak namanya Sholat Mutlak Bisa dilakukan kapan saja Kejuali pada Lima waktu Yaitu setelah subuh Dan setelah asar Kemudian yang ketiga Sesuai waktunya yaitu ketika Muncul matahari sampai terangkat Matahari 18 derajat Kemudian ketika istiwa Kemudian setelah Ketika matahari menguning Sampai terbenamnya matahari Itu adalah Waktu-waktu yang diharamkan sholat Jadi kalau misalnya Mau mengerjakan sholat bagi yang Mengerjakannya Kerjakan Di selain Waktu-waktu ini Dan bagi yang tidak Mengerjakannya Tidak usah Menuduh Macam-macam Karena Yang kalian tuduh Adalah orang sholat Orang sholat Kalian tuduh Orang sholat Kalian anggap Melakukan perbuatan Yang tidak baik Lalu yang baik Lalu yang baik yang mana Bagi yang melaksanakannya Tidak usah merasa Yang paling benar Terkadang Orang itu Mau sholat Reboh-wakasan Takut Kalau misalnya Tidak hadir Di reboh-wakasan Tapi tidak takut Kalau diomong Kalau dia tidak Sholat duhur Jadi lebih takut Diomong orang Tidak Reboh-wakasan Jadi orang tahu Sholat subuh Misalnya Tidak pernah Sholat subuh Ya biasa saja Tapi kalau Dibilangin orang Tidak sholat Reboh-wakasan Wah bahaya Terkadang Orang itu Lebih takut Meninggalkan Kunut subuh Daripada takut Meninggalkan subuh Sekalian Jadi kunut subuh itu Hukumnya Sunnah Bahkan Sengaja meninggalkan Lalu setelah Sebelum Salam itu Sujud sahwi Dua kali Itu sah-sah saja Boleh-boleh saja Walaupun itu Sengaja meninggalkannya Tapi kadang Orang lebih takut Meninggalkan Kunut subuh Daripada Meninggalkan Subuh sekalian Karena takut Dianggap Kelompok tertentu Kalau tidak kunut Kadang Sebagian orang Lebih takut Untuk meninggalkan Amalan-amalan Sunnah Seperti Tahlilan Tahlilan itu Bagus sekali Karena Tahlilan adalah Orang-orang yang Berangkat tahlilan adalah Orang-orang ahli surga Karena Rasulullah Mengatakan Orang yang Mengatakan Benar-benar Dari dalam hatinya Pasti masuk surga Jadi Orang-orang tahu surat Orang-orang masalah Sementing Tahlilan Adalah hal-hal yang Wajib Rasulullah Dalam hadis Kudsinya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tidak ada Amal Yang paling Saya sukai Illa maftarat tu'ala Alih Tidak ada Amal yang Paling Saya sukai Kecuali Hembaku Menjalankan Sesuatu Yang saya Fardukan Yang saya Wajibkan Terima kasih